Intro Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Matematika Spekta Kali ini kita akan membahas secara mudah perkalian dan pembagian Bilangan desimal dengan persen Yang kita susun menjadi 3 berturut-turut Oke, Sekarang kita masuk ke soal yang pertama Soal yang pertama, 20% dibagi 0,4 kemudian dikali 1,5 Sama dengan Nah untuk soal seperti ini, cara mudahnya kita ubah semuanya menjadi pecahan biasa 20% menjadi 20 per 100 Dibagi 0,4 menjadi 4 per 10 Kemudian dikali 1,5 jadi 15 per 10 Ingat kenapa jadi per 10? Karena dia 1 angka di belakang koma Kalau 2 angka per 100, kalau 3 angka per 1000 Itu untuk menghilangkan tanda koma Kita lanjutkan di sini ya Kemudian langkah berikutnya Tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali Ini jadinya 20 per 100 Dikali Setelah merubah tanda bagi menjadi tanda kali Maka pecahan sesudahnya kita balik Ini 4 per 10 jadi 10 per 4 Kemudian dikali 15 per 10 Langkah berikutnya Untuk menghindari perhitungan dalam angka besar Ada baiknya kita sederhanakan di sini Yang ini 20 per 100 sama-sama dibagi 20 20 bagi 20 kita peroleh 1 100 dibagi 20 kita peroleh 5 Kemudian 10 dengan 10 sama-sama dibagi 10 10 bagi 10 kita peroleh 1 Kemudian 10 bagi 10 kita peroleh 1 Ini 15 dengan 5 Bisa sama-sama dibagi 5 15 bagi 5 kita peroleh 3 Ini 5 dibagi 5 kita peroleh 1 Jadi yang di atas 1 kali 1 1 kali 3 3 Kita peroleh 3 per Yang di bawah 1 kali 4 4 kali 1 4 Kita peroleh hasil 3 per 4 Kita lanjutkan ke soal nomor 2 Soal nomor 2 50% dibagi 30% Kemudian dikali 0,4 Seperti tadi Semuanya kita ubah menjadi pecahan biasa 50% menjadi 50 per 100 Dibagi 30% Dibagi 30% jadi 30 per 100 Kemudian 0,4 menjadi 4 per 10 Langkah berikutnya Tanda bagi ini kita ubah menjadi tanda kali 50 per 100 dikali Setiap merubah tanda bagi menjadi tanda kali Maka pecahan sesudahnya kita balik Ini 30 per 100 jadi 100 per 30 Dikali 4 per 10 Nah untuk menghindari perhitungan dalam angka besar Ada baiknya kita sederhanakan di awal Ini 100 di atas di bawah ada 100 Sama-sama dibagi 100 100 dibagi 100 kita peroleh 1 100 bagi 100 kita peroleh 1 Kemudian 50 dengan 30 Sama-sama dibagi 10 50 bagi 10 kita peroleh 5 30 dibagi 10 kita peroleh 3 Selanjutnya 4 dengan 10 Bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 4 dibagi 2 kita peroleh 2 10 bagi 2 kita peroleh 5 Kemudian 5 dengan 5 Bisa sama-sama dibagi 5 5 bagi 5 1 5 bagi 5 1 Sekarang kita pindahkan Kita pindahkan ke sini saja Ini 1 per 1 Dikali Yang ini 1 per 3 Dikali Yang ini 2 per 1 Yang di atas kita kalikan sama-sama di atas Yang di bawah kita kalikan sama-sama di bawah 1 kali 1 Kemudian kita kalikan 2 Kita peroleh 2 Per Yang di bawah 1 kali 3 3 kali 1 3 Jadi kita peroleh hasil 2 per 3 Kenapa yang nomor 2 Kakak pindahkan ke sini Yang sudah kakak sederhanakan Kakak pindahkan Sementara yang nomor 1 tidak Itu terserah pada kita Jika kita bisa mengalikan langsung di sini Tidak perlu kita pindahkan Tapi di sini kelihatannya ruangannya terlalu sempit Maka kakak pindahkan ke sini agak lebih jelas Kalau soal nomor 1 Masih sangat jelas untuk perkaliannya Maka langsung kakak kalikan Oke Jadi Boleh Keduanya Mau pakai seperti penyelesaian soal nomor 1 Atau Seperti yang nomor 2 Oke Jika masih ada yang ragu Boleh cantumkan pertanyaan di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih